Mario dan Disatrio terkejut dengan nilai restitusi sebesar 120 miliar rupiah yang harus dibayarkan ke David Ozora sesuai tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Adapun hal itu diungkapkan Mario saat membacakan nota pembelaan atau playdoy dalam sidang kasus penganiayaan David di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa. 22 Agustus 2023, saya sangat terkejut ketika mendengar restitusi yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, kata Mario saat bacakan playdoy, lebih lanjut Mario mengatakan. Pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami David diakuinya menjadi beban moral dirinya, meski mengaku siap membayar restitusi yang dibebankan kepada dirinya, namun Mario meminta agar majelis hakim kembali mempertimbangkan mengenai keadaan dirinya saat ini. Dengan jumlah restitusi yang sangat besar tersebut maka dengan itikat baik saya bersedia membayar restitusi sesuai dengan kemampuan dan kondisi saya, yang mana saat ini saya sedang menjalani hukuman pidana belum mempunyai penghasilan dan tidak memiliki harta apapun, ungkapnya. Saya memohon kepada majelis hakim yang mulia agar dapat mempertimbangkan hal ini sesuai dengan kondisi saya dan hukum yang berlaku, sambungnya, sebelumnya Mario dan Disatrio dituntut 12 tahun penjara dan dituntut. Membayar restitusi 120 miliar rupiah lebih dan jika tidak membayar, akan diganti dengan pidana selama 7 tahun penjara. Jaksa menilai perbuatan Mario telah membuat korban David mengalami kerusakan pada bagian otak hingga berujung amnesia. Mario diketahui dituntut dengan pasal 355 ayat 1 KUHP. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!